Intro Usai libur selama 3 hari, skuad Madura United tidak kembali kumpul untuk jalani pemusatan latihan. Melainkan, Presiden Madura United, Asanul Kosasi, mengambil langkah para pemain cukup latihan dari rumah. Keputusan itu seiring dengan penundaan Liga 1 2021-2022 hingga akhir Juli 2021 yang telah resmi diumumkan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru melalui konferensi PERS pada Selasa 29 Juni 2021 petang. Alasan Presiden Klub berusia 55 tahun ini tidak terlepas dari keselamatan pemain, ofisial, dan sebagainya. Serta guna berkontribusi dalam menekan lonjakan wabah COVID-19 di Indonesia. Penundaan kompetisi ini hampir serupa dengan kelanjutan Liga 1 2020. Saat itu direncanakan kembali di putar 1 Oktober 2020. Lalu ditunda hingga akhir bulan namun akhirnya dihentikan permanen.